Pemirsa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengibarkan bandera merah putih di bawah laut Kepulauan Seribu Jakarta. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata bahari Indonesia yang sangat indah dan mempesona. Setelah melakukan sejumlah persiapan untuk menyelam, Menparekraf bersama tim melakukan penyelaman di bawah laut Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta. Setelah menyelam beberapa saat, Menparekraf bersama tim langsung mengibarkan bandera merah putih di bawah laut untuk memperingati hut kemerdekaan RI ke-79. Sandiaga bersama tim juga meninjau keindahan trumbu karang dan biota laut. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata bahari di Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Jadi biasanya kalau warga Jakarta kan berwisatanya ke gunung, sekali-sekali juga bisa nyoba ke Pulau Pramuka karena di sini tim divingnya sangat kuat, ada wisata konservasinya, tapi juga ada wisata edukasi. Mereka bisa belajar menyelam dengan baik dan mendapatkan sertifikasi. Di Pulau Pramuka, Menparekraf juga berkesempatan memimpin upacara hut kemerdekaan RI ke-79. Mengenangkan setelan pakaian adat suku Dayak dari Berau, Kalimantan Timur, Menparekraf bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, dan masyarakat setempat. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Rian Rahman, Ainews melaporkan. Dari Kepulauan Seribu Junaidi